Misi calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur, kaktim berdaulat untuk semua. Pemerintah Kalimantan Timur memiliki hubungan kemandirian dalam menjalankan wandangannya untuk mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam dan jalan-jalan lingkungan serta didukung dengan rapsat sumber daya manusia, tata keolah pemerintahan, infrastruktur wilayah, dan ketahanan sosial ekologi yang tangguh. Misi calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur 2025-2029 1. Berdaulat untuk mencapai transformasi sosial melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan sejahtera. 2. Berdaulat untuk mencapai transformasi ekonomi yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan. 3. Berdaulat untuk mewujudkan transformasi tata keolah melalui penguatan, kelembagaan, pemerintahan yang efektif, kolaboratif, dan berintegritas. 4. Berdaulat untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan berkadilan. 5. Berdaulat untuk memperkuat ketahanan ekologi dan mewujudkan pembangunan kemariniman yang maju dan profesional. 3. Persembahan Program Prioritas Islam Hadi Misi 1. Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pelindungan sosial masyarakat secara adaptif. 2. Memperluas akses wajib belajar kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkadilan. 3. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja melalui penelitian sertifikasi dan pendidikan vokasi. 4. Mengurangi angka putus sekolah dan kuliah di masyarakat dengan alasan ekonomi melalui peningkatan jumlah penerima dan subsidi beasiswa. 5. Meningkatkan sejahatan guru dan ketanaga pendidikan serta tenaga kesehatan termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di daerah. 6. Mengurangi prevalensi stunting pada belita dan angka kemantian ibu. 7. Meningkatkan penanggulangan penyakit menular dan memperkuat kesadaran penarapan pola hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Misi kedua, 1. Mengembangkan hirisasi komunitas-komunitas seunggulan dan industrialisasi sektor ekonomi, penggerak dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. 2. Memperluas kerjasama perdagangan barang dan jasa antar daerah dan antar negara yang saling menguntungkan. 3. Mengawal dan mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari pembagian pemerintah daerah atas keuntungan bersih IOPK pada usaha pertambangan batubara. 4. Mengawal dan mengoptimalkan penerimaan daerah dari pengelolaan daerah bagi hasil perkebunan sawit. 5. Meningkatkan plan OMKM dan koperasi untuk pengembangan wibara usaha daerah, penurunan tingkat pengelola terbuka dan peningkatan kerja ekspor non-migas dan batubara. 6. Mengoptimalkan nilai tambah pemanfaatan aset-aset daerah dan plan OMD untuk peningkatan penerimaan daerah. 7. Meningkatkan kontribusi industri pengelolaan basis sumber daya terbarukan melalui pengembangan pusat-pusat aglomerasi ekonomi daerah. 8. Memperkuat peran kawasan strategis provinsi, peruntukan industri dan senter pertanian untuk meningkatkan investasi daerah. 9. Meningkatkan ketahanan pangan daerah dan produksi tanaman pangan serta hortiklura yang berhentasi kesejahteraan petani. 10. Mengembangkan sistem korporasi peternak berbasis desa dan komunitas untuk meningkatkan produksi daging dan senjataan peternak. 11. Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah yang berlewasan lingkungan. 12. Meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. 13. Memperkuat armada perikanan tangkap dan meripatisasi budaya perikanan berbasis kawasan baik di perairan umum, darat maupun di lautan. 14. Meningkatkan peran dan kontribusi ke pariwisataan daerah dalam perekonomian melalui pengembangan destinasi wisata berskala nasional dan internasional. Misi ketiga, satu, mengoptimalisasikan peranan sistem merit perintahan untuk ASN dan kelembaganya efektif dan kolaboratif. Dua, meningkatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk seluruh layanan publik. Tiga, memperkuat ASN yang profesional dan menteri kitas serta memiliki kapasitas kepemimpinan yang orientasi digital. Empat, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan perintah untuk mengoptimalkan partisi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Terima kasih.